Sedang pemerintah mengapresiasi kehadiran ratusan calon investor bidang industri manufaktur dalam event Indonesia Manufakturi Investment Summit atau IMIS. IMIS dinilai menjadi peluang besar bagi peningkatan investasi di Indonesia. Gelaran Indonesia Manufakturi Investment Summit yang berlangsung pada 31 Agustus 2022 di Pullman Hotel Jakarta mampu menghadirkan ratusan calon investor dari negeri Tiongkok. Direktur Promosi Asia Timur, Asia Selatan, dan Afrika Kementerian Penanaman Model BKPM Chahyo Purnomo mengapresiasi kedatangan investor maupun perusahaan untuk berbagi informasi mengenai peluang investasi manufaktur di Indonesia. Chahyo Purnomo mengatakan kehadiran calon investor menjadi peluang besar bagi peningkatan investasi di Indonesia dari perusahaan-perusahaan besar asal China. Tentu kami berharap agar yang pertama acara ini bisa terrealisasikan dalam arti bisa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih konkret misalnya dengan menghubungi kami untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai minat investasi mereka mengenai misalnya lokasi-lokasi yang mereka minati kami melihat secara langsung betapa minatnya itu sedemikian tinggi. Dan sekali lagi harapannya tentu agar minat atau rencan investasi ini bisa terrealisasi secara nyata. Sementara Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Kemenperin, IKRNO Wulan juga mengapresiasi kegiatan IMIS yang mampu menghadirkan ratusan calon investor. Sehingga saya mengapresiasi kegiatan IMIS ini supaya dilanjutkan berikutnya untuk yang baik untuk yang di Tiongkok dan juga mitra-mitra Tiongkok lainnya. Sehingga saya rasa dengan melewati pandemi COVID sekarang ini tadi sudah disampaikan bahwa trennya untuk investasi dari Tiongkok itu makin meningkat. Investor dari China dinilai agresif melakukan investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Investasi BKPM, nilai investasi China ke Indonesia mencapai 3,62 miliar dolar AS dengan total 1020 proyek sepanjang Januari hingga Juni 2022. Masifnya investasi khususnya pada sektor industri memberi peluang bagi Indonesia untuk merawat pendapatan dari devisa. Terima kasih.